Hi everyone, welcome back to my youtube channel, setelah sekian lama aku, lama banget gak upload dan hari ini aku beli produk yang aku pengen banget beli, ini adalah kerulian yang lagi viral, by the way disini aku pake baju tank top gitu ya, karena aku lagi dirumah gitu, so aku take setengah biar gak terlalu kebawah dan keliatan gitu, ini adalah keruli pertama yang aku beli seumur hidup aku, jadi ini tuh pengirimannya dari all shop, official all shopnya gitu, nanti aku akan simpen linknya di description box buat kalian yang pengen beli produk yang sama kayak aku, cek aja description box di bawah, jadi disini aku mau langsung buka aja, aku roll back, sorry kalau rambut aku berantakan, karena aku belum catok sama sekali, jadi sekalian aku langsung hairstyle rambut aku sebelum aku berangkat main, dapet satu set, set kayak gini, nah ini dalam satu boxnya itu kamu dapet barang-barang kayak gini, ini ada apa nih, ucapan terima kasih dari all shopnya, terus ada, oh panduannya, ini ada buku panduannya gitu, satu lembar gitu, dan ini adalah syarat ketentuan, oh kartu garansi, oh ternyata ini tuh bergaransi ya guys, kalau kalian dapet produk yang kurang bagus, ini masih bisa ditukerin gitu, good job, dan disini kita dapet jepitan, jepitan lucu banget, gemes, aku liat di review orang ini, makanya aku beli produk ini, karena salah satunya ada jepitannya, lucu banget, buat ngebantu kita saat nanti proses curly, ini kita dapet berapa nih, satu, dua, tiga, oh dapet sisir juga, ternyata sisirnya juga bagus, kualitasnya lumayan, gak yang letoy-letoy gitu, ini oke, kita mulai aja, ini adalah produk kerliannya, pake ini udah abis ya, nah ini produknya, buka dulu, dia dibungkus sama plastik gini, ya iya, sesuai pesanan aku, aku beli yang warna ungu, karena aku bosen pink-pink terus, karena menurut aku untuk kerlian catokan gitu jarang-jarang ya warna ungu gitu, ini dia, so aku mau langsung cobain langsung di rambut aku, let's go, ini dia penampakan produknya lebih deket, jadi di bagian depan itu, dia ada tombol gitu, dua tombol gitu, yang aku baca di review orang, katanya tombol ini tuh buat muter ke kiri dan ke kanan, nanti kita cobain langsung aja, ini simple banget, ada tombol on-off, ini untuk pengaturan suhunya, kalian bisa liat disini, ini, ini keliatan jelas ya, keliatan gak sih guys, ini ada tulisannya, pengaturan suhunya dimulai dari 170, paling panas 210, dan yang pertengahannya 190, bagian belakangnya, disini ada informasi, produk, nama, terus item, nomor, relate, red power gitu-gitulah ya guys ya, oke, kita langsung cobain aja, pake listrik, let's go, disini aku pindah posisi, karena disana tuh, tadi aku disana kan take-nya, ternyata, kabelnya gak nyampe, jadi aku pindahin posisinya ke sebelah sini, dan aku, one thing yang aku notice ya, disini aku mau hitung panjang kabelnya, biar gampang, gak usah pake sentian, ini tangan aku pegang kabelnya, aku bentangkan sampe ujung, ini masih ada sisa, jadi menurut aku ini lebih dari 1 meter untuk panjangnya, jadi aku sekarang mau langsung aja colokin, udah aku colokin barusan, ini, aku pencet tombolnya, oke, oh oke oke, aku ngerti, jadi kalau misalkan kamu pencet tombolnya sekali, itu dia bakal jadi ke suhu yang pertama, yaitu 170, kalau pengen lebih panas ke 190, terus kalau pencet sekali lagi, dia 210, jadi pindah suhunya pake tekan ini aja, ya, gampang banget, terus ini, oke, ini puter ke, ah, dia puter ke sebelah sini, ini puter ke sebelah sini, very good, kita bagi dulu rambutnya, ini sisir bawaannya, aku mau sisir rambut aku, hari ini aku mau jalan sih, aku mau beli crovel kesukaan aku, sekalian nanti aku mau tes seberapa kuat pake kerlian ini tanpa pake hairspray, karena aku kebetulan gak bawa hairspray sekarang, aku mau bagi setengah dulu, kita lanjut ya, jadi abis dibagi dua, dibagi dua lagi, terus kita akan catok, eh catok, kerli, maaf, biasa, gimana sih, gini kali ya, aku mau ke arah belakang apa ke depan, belakang deh, eh, 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 gimana sih, aku liat di revie-nya tuh kayak gini sih orang-orang, mama, ternyata kayak segampang itu, bikin kesini, eh, eh, mama, ngewujud, nah, ini yang saya maksud guys, ini kayak orang-orang gak sih, lucu, ini aku masukin ke dalam semua, coba kalau ke dalamnya, ayam, 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 oh, eh, yaudah, aku mau coba-coba dulu, oke, 2.000 years later, kayaknya aku udah mulai ngerti cara kerja dari, kerlian ini, nih, masukinnya ke yang garpu 3, nih, garpu 3 ya, dimasukin semua ke belakang, terus dibunuh, nah, kan, jadi semuanya masuk itu loh, gak kemana-mana gitu, garpu, terus dimasukin ke seluruh bagian garpu, terus diputer, kan, nih, ini adalah triknya, lihat deh, biarin dulu, 10 detik, jangan kelemahan, nanti kalian rambut kalian akan putus yang banyak, di internet itu loh, karena terlalu panas, kalau udah dimatikan, terus dilepas, ini dua-duanya udah keriting, aku mau langsung sisir, pakai sisir bawaannya ya, lucu, sisir, oh shi, ih, gemes, lucu banget, definisi kerli yang kayak korea gitu gak sih guys, gak terlalu kerli gimana, tapi dia, kerli gitu, kerli gitu lucu juga ya, aku pikir selama ini aku gak cocok kerli gitu guys, meskipun belum perfect banget, dan belum bagus banget, tapi, all over oke sih, aku suka sama hasilnya, untuk negatifnya, bukan negatifnya sebenernya, aku aja yang belum pro, ini aku belum bisa, kayak aku tuh pengennya kan gini, eh maksud aku, iya, aku pengennya kan gini, tapi aku belum bisa, jadi ini aku satu arah, ini keluar sebelah sana, ini juga ke sebelah sini, kalian bisa lihat kan, aku pengennya gini nih, harusnya, jadi aku harus belajar lagi, dan mungkin kalau aku udah tau, tekniknya aku akan share juga, di youtube channel aku, but all over aku suka banget, oke guys, all over aku sih suka banget ya, terus, aku tuh malesnya, tadinya aku maju mundur, buat beli produk ini tuh, aku pikir akan berisik banget, karena aku baca review orang, kayak berisik banget gitu kan, tapi ternyata in real life, ini tuh gak seberisik itu, bahkan, aku masih nyaman-nyaman aja gitu, saat pake aplikasi ini, ke seluruh kepala aku, ini simple banget, mempermudah untuk kamu, apalagi newbie kayak aku, pake curling iron gini, menurut aku kalian harus banget coba, ini aku pake 1.90, tapi menurut aku ini udah cukup, dan bisa ngekar rambut aku dengan sangat baik, jadi untuk produk ini, first impression aku, dan review aku, ini worth it banget dicoba, kalian harus beli, dan linknya aku akan simpan di description box, so, see you guys, for my next video, dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, jangan sungkan, aku akan bales satu per satu, dan kalau yang belum terbalas, kalian chat ulang aja, karena mungkin tertumpuk sama komentar yang lain, karena komentarnya bukan kalian aja guys, banyak gitu loh, so, segitu aja video kali ini, thank you for watching, see you guys!